PEMBUNUHAN SUBANG Pengakuan mengejutkan saksi, D, mengenai misteri wanita dan endusan anjing pelacak di pembunuhan Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Dede pengelola tempat cuci mobil yang berada di dekat rumah kejadian pembunuhan Subang di Jalan Cagak, memberikan keterangan terkait apa yang dilihatnya pada kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pada kejadian pembunuhan Subang yang menewaskan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amel tersebut, Dede menceritkan pagi itu, dirinya melihat dari CCTV ada mobil berhenti di depan, lalu turun seorang wanita. Pernyataan Dede terkait pembunuhan Subang tersebut disampaikan kepada salah satu YouTuber yang mengawal kasus Subang. Pada kesempatan tersebut, Dede menjawab tidak melihatnya. Namun Dede mengatakan, dirinya baru tahu kemungkinan ada hubungannya saat wanita itu turun dari mobil, ketika ada anjing pelacak dari polisi dibawa ke tempat pencucian mobil tersebut. Anjing pelacaknya mengendus-ngendus pada sebuah tong sampah itu, ujar Dede. Dede menyebutkan, ia diberitahu oleh polisi, setelah anjing itu mengendus-ngendus tong sampah, diperkirakan ada yang dibuang di situ. Dede mengatakan, ketika anjing pelacak itu dibawa ke kebun dan sudut lain, terlihat biasa saja. Namun ketika dibawa ke tempat sampah, anjing itu menggonggong lama. Soal kabar wanita itu membuang sesuatu dengan kantong plastik ke tempat sampah, Dede mengatakan, lihat dari CCTV bersama polisi di tempat pencucian mobil itu. Sayangnya, menurut Dede, isi tong tempat sampah itu sudah rutin dibakar sehingga anjing pelacak itu hanya menemukan arang. Anjing pelacak dari Polda Jawa Barat itu diturunkan 13 hari setelah kejadian dan isi tong sampah sudah dibakar. Terima kasih telah menonton!